Ahem, Sot, selamat bersuah kembali. Bagaimana kabar kalian, Sot? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Oh iya, bagi kalian yang baru hadir, selamat datang di keluarga Kyusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan semayangi film Wrong Choon yang disutradarai oleh Rob Swimit dan telah rilis pada tahun 2003. Dimana film ini sangat seru untuk ditonton karena bergenre pembunuhan yang sangat sadis dari makhluk kanibal. Aksi pembunuhan yang dilakukan para makhluk kanibal ini cukup cerdik dari jebakan-jebakan mematikan yang mereka rakit di hutan untuk membasmi para calon korban. Kita semayangi filmnya, jangan dulu ke channel Celebrity. Ahem, Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro Di awal film Sot, kita akan melihat dua orang mahasiswa kaya yang bernama Stoker dan Haley sedang memanjak tebing di hutan yang sangat jauh yaitu hutan West Virginia. Nah, pada saat Stoker berhasil sampai ke puncak, ia pun bersiap-siap untuk membantu Haley yang sedang kewalahan tetapi terbunuh oleh seseorang. Talis Haley pun ditarik dan karena ia tahu di atas adalah makhluk yang mengerikan, akhirnya ia memotong tali dan terbentur ke dalam lalu melarikan diri menuju mobil. Namun, sebelum sampai ke mobil, sialnya ia tersandung jebakan kawat berduri lalu kembali ditarik ke hutan dan terbunuh. Nah, itu adalah opening film Sot. Kini cerita dimulai. Kita akan melihat mahasiswa kedokteran, saya kasih nama, Ray, sedang melakukan perjalanan di hutan Virginia Barat untuk mendatangi pertemuan bisnisnya. Namun, kondisi jalan sangat macet akibat tumpahan kimia yang harus membuatnya menempuh jalur yang lain. Tak lama kemudian, Sot, Ray menabrak mobil yang mogok di tengah jalan karena bannya tertusuk kawat berduri. Ada pun para pemilik mobil mogok ini, yaitu sekelompok mahasiswa bernama Yeni, Yesi, Nabil, Randy, dan Brum. Saat yang lain pada pergi mencari bantuan, Randy dan Yeni tetap tinggal untuk menjaga mobil. Iya, karena mereka sedang berdua dan situasi sangat mendukung, akhirnya mereka bercipotan dan terbunuh oleh orang yang tak dikenal. Di tempat lain, mereka yang sedang mencari bantuan telah menemukan sebuah kabin lalu masuk ke dalam guna untuk mencari telepon rumah. Tetapi, mereka malah menemukan potongan-potongan daging manusia di dalam toples yang membuat mereka sangat kaget dan sangat ketakutan. Mereka pun langsung melarikan diri, namun sialnya tiba-tiba pemilik kabin itu datang dengan terpaksa mereka semua harus bersembunyi di dalam kabin. Nah, ternyata shot pemilik kabin ini adalah tiga orang kanibal yang berwajah sangat menyeramkan. Lalu mereka masuk ke dalam kabinnya dengan membawa mayat si Randy yang telah ia bunuh pada saat bercipotan di mobil tadi. Mereka yang sementara bersembunyi di bawah meja seketika langsung keringat dingin saat melihat mayat si Randy dimutilasi lalu dimakan. Beberapa jam kemudian shot saat para kanibal sedang tertidur, mereka berempat diam-diam mencoba untuk melarikan diri tetapi salah satu dari kanibal tiba-tiba terbangun lalu memanggil kanibal yang lainnya untuk mengejar mereka yang sementara melarikan diri dan bersembunyi di sela-sela mobil para korban sebelumnya. Namun kanibal berhasil menemukan mereka. Di sini Ray mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan berlari masuk ke hutan agar yang lain segera mencari pertolongan. Tetapi kakinya tertembak. Lalu Broom juga berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berlari masuk ke dalam hutan. Lalu Yesi dan Nabil segera menyelamatkan Ray dan membawanya ke mobil truk milik si kanibal. Setelahnya mereka bertiga dengan cepat menjemput Broom menggunakan mobil kanibal itu. Tetapi sebelum naik ke mobil, ia terbunuh. Nasod sekarang kini yang tersisa tinggal tiga orang yaitu Ray, Nabil, dan Yesi. Di tengah pelarian, nasib sial pun datang karena terhadang jalan buntu dan mereka harus berjalan kaki menyusuri hutan. Di sini, Sat, mereka bertiga menemukan sebuah menara tua. Lalu memanjat naik ke atas dan menemukan radio lalu menggunakannya untuk meminta pertolongan. Tetapi tidak ada tanggapan dari siapapun. Sementara para kanibal yang mengejar mereka sudah tiba di kaki menara. Tak lama kemudian, Nabil mendapat tanggapan di radio dan memberitahu bahwa di hutan ini ada kanibal. Sementara para kanibal sedang memanjat tetapi tidak bisa sampai ke atas dengan cerdasnya ia langsung membakar menara tersebut. Tetapi Yesi, Yeni, dan Ray berhasil melarikan diri dengan melompat di jendela keranting pohon. Nah, pada saat mereka tengah bersembunyi, kanibal berhasil menemukan Yeni dan menyekapnya dari belakang lalu memenggal kepalanya. Di sini, Sat, Yesi, dan Ray berhasil memasang jebakan untuk kanibal ini lalu melarikan diri dan bersembunyi pada sebuah gua. Kesokan harinya, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari hutan tetapi sebelum keluar, para kanibal menemukan mereka lalu mendorong Ray masuk ke jurang. Sementara Yesi disekap lalu dibawa ke kabinnya. Di sini, Ray berhasil selamat dan menemukan polisi yang sedang mengendarai mobil lalu meminta pertolongan. Tak lama kemudian, polisi tersebut terbunuh. Dan Ray memakai mobilnya untuk pergi menyelamatkan Yesi. Pada saat Yesi segera terbunuh, Ray tiba-tiba datang lalu menabrak kabin berserta kanibalnya. Mampus lu! Ternyata, Sat, si kanibal belum mati dan pertarungan hebat pun terjadi. Dan alhamdulillahnya, Yesi dan Ray berhasil membunuh mereka lalu membakar kabinnya menggunakan senapan. Yesi dan Ray pun selamat dengan kondisi setengah mati. Rangkuman pun selesai. Selamat bersua kembali pada pertemuan selanjutnya, Sat. Terima kasih telah menonton!